Jadi ini ada Jogja, ada Bali, ya semuanya full of people. Tapi kalau kita berbicara tentang wisata favorit, ya itu Bali, tempat wisata favorit Bali. Ini mungkin ada saran dari kita kali ya, Premana ya, untuk yang tujuannya adalah canggu dan sekitarnya. Mungkin coba untuk pergi ke daerah-daerah kawasan-kawasan lain ya. Karena di Bali itu kan banyak ya, tujuan destinasi yang sangat indah juga. Salah satunya ini ada di Desa Suat, di mana warga Desa Suat Giyanyar Bali, pemirsa ini punya cara sendiri untuk menyambut tahun baru. Ya, jadi mereka tuh bukan dengan pesta kembang api, ada juga pemirsa, tapi mereka justru rela mandi-mandi lumpur untuk berebut sejumlah hadiah dalam kegiatan Festival Lumpur. Kecerian anak-anak mewarni kegiatan Festival Lumpur yang digelar di area persawahan Desa Suat Giyanyar Bali. Tak peduli kotor, mereka berlomba untuk memperbutkan hadiah yang disiapkan panitia. Tidak hanya anak-anak, pria, wanita, bahkan wisatawan asing pun tak kalah semangat berpartisipasi. Selain lomba lari, ada juga lomba gebuk kasur, tarik tambang hingga menangkap bebek di lumpur. Hiringan gamelan balai ganjur membuat suasana festival semakin meriah. Kegiatan ini digelar warga Desa Suat sebagai ungkapan rasa sukacita menyambut datangnya tahun baru. Bagaimana kita sebenarnya kan kita punya berbagai permainan-permainan disional. Seperti dulu kami punya yang namanya lari upeh, punya dalam lumpur, kami punya lari menangkap bebek di dalam lumpur. Itu merupakan permainan-permainan yang dulu kami lakukan sejak kecil dan kami ingin tetap menjaga itu dengan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga bisa menjadi menarik untuk ditunjukkan. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi warga Desa Suat untuk melesatkan permainan tradisional, terutama yang dimainkan di air atau sawah. Dari Giyanyar Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, Anyus melaporkan. Kementerian Sampai jumpa.